Halo guys, welcome back again dengan Adi disini dari racikvc.com Pada video sebelumnya, admin sudah menjabarkan bagaimana cara membackup semua game yang ada di Steam Client Ya buat kamu yang suka beli game di Steam dan bingung cara backupnya, terutama buat yang newbie Karena ada beberapa pertanyaan yang muncul, kalau sudah diinstal di PC dan kita mau install ulang Apakah bakal harus beli lagi gamenya atau gimana? Karena setiap game ini memiliki besaran kapasitas yang lumayan Ada yang 70GB, ada yang 50GB dan sebagainya Dan silahkan kamu cek di video sebelumnya buat cara backup dan restore game dari Steam Oke sekarang untuk tutorial yang sama juga, tapi pada Client Origin Nah ini dia, Client Origin punyanya admin Disini memang kebanyakan gamenya gratis Paling ada satu game yang berbayar disini karena admin pengen banget mainnya Ini dia Need for Speed Deluxe Edition Selain dari itu, semuanya gratis Oke di Steam sendiri kamu bisa mendapatkan opsi backup dan restore game Ya di Steam itu memang dikasih opsi untuk seperti itu Tapi beda cerita dengan Origin Ya di Origin, kalau kamu klik Origin, gak ada opsi sama sekali buat backup dan restore semua game yang sudah terinstal di PC atau di laptop kamu Ya pada bagian games juga gak ada Paling menambahkan non-origin game atau reload library Apalagi print dan view dan help Gak ada sama sekali buat backup dan restore Jadi dengan kata lain, buat kita mungkin yang baru mengenal dengan Origin Ya bakal dibikin pusing buat yang suka install ulang Atau mungkin buat pindah dari PC satu ke PC lain Atau dari laptop satu ke laptop lain buat ngerestorenya Nah memang si Origin ini gak ngasih opsi buat backup dan restore Kita coba aja disini masuk ke application settings Nah disini pada bagian application juga gak ada buat backup dan restore Diagnostic, install, save, notification, origin in game juga gak ada Apalagi bagian voice Tapi tenang saja, walaupun di Origin itu gak nyediain opsi buat backup dan restore Tapi nyatanya sebenarnya kita bisa melakukan backup dan restore Hanya saja caranya itu harus manual Jadi gak kayak steam tadi sudah ada menu nya opsinya Tapi untuk Origin ini kita harus manual membackupnya Nah caranya cukup mudah tinggal masuk ke client origin seperti ini Lalu masuk ke application settings Lalu pilih pada tab install dan save Nah disini kita akan lihat dulu dimana letak kita menyimpan atau menginstall game tersebut Nah kalau admin disini ketika menginstall Origin Client Itu sudah admin set game library location nya ke drive A Lalu admin buat sendiri folder bernama Origins dan ya semua game akan ada di folder Origins Nah ketika kita menginstall game kan ada game mentahannya dulu Nah admin taruh di drive A mentahan Origins slash cage Nah sekarang kita sudah tahu dimana letak kita menginstall game nya Jadi mungkin saja buat kamu ya mungkin gak di drive A Karena secara default Origin Client bakal nginstall di drive C Kecuali kamu ketika selesai menginstall Origin ini Sudah kamu set duluan ke drive yang lain Oke dalam situasi seperti ini admin Ibaratkan kita sama-sama nyimpan di drive A Oke kita sekarang masuk ke drive A Ini dia game data memang admin khususkan buat data-data game Dan disini ada Origins yang merupakan directory dari si Origin Client Kita klik double Dan ini dia semua game yang sudah admin install dari Origin Disini ada Mass Effect 2, Need for Speed dan Plain Flashers Zombie Nah cara backup nya tinggal seperti biasa Kamu klik kanan Lalu pilih copy Kemudian kamu taruh di hard disk eksternal, flash disk maupun disk day yang punya space lebih Nah contohnya aja disini admin taruh di folder bernama Xiaomi ini Jadi admin copy plan versus zombie tadi di folder ini Dan proses copy berjalan Ya selesai Selesainya proses copying tadi Menandakan bahwa kamu sudah berhasil membackup data gamenya Ya semudah itu banget Ya kalau backup nya tadi mudah Beda cerita dengan restore nya Karena restore nya ini butuh sedikit trik Jadi disini admin coba uninstall dulu game dari Origins Oke kita coba uninstall plant versus zombie Kita lihat opsi uninstall Nah disini admin coba uninstall Dan kayaknya kita disuruh uninstall manual lagi ya masuk sini Jadi admin coba uninstall dulu Oke disini sekarang sudah berubah dari tombol play menjadi download Karena game plant versus zombie nya sudah admin uninstall Dan kita mulai lakukan restore game tanpa harus mengunduhnya secara full Jadi untuk Origins ini ada triknya buat ngerestore Nggak seperti steam yang tinggal langsung restore aja mudah banget Jadi disini kita tekan dulu tombol download sebentar Jadi kita tekan sebentar Dan dia bakal preparing data Disini dikasih tunjuk dimana bakal di install gamenya Lalu tekan next Tekan lagi I have read dan accept bla 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 Tekan next lagi Dan proses download berjalan Disini kita biarkan aja download sampai 2% atau 1% Lalu tekan pause Ya di pause di bagian bawah sini Jadi supaya nggak makan koneksi internet kita Lalu masuk lagi ke folder Atau flash disk atau hard disk eksternal Tempat dimana kamu menyimpan game plant versus zombie Yang sudah kamu backup sebelumnya Lalu disini klik kanan gamenya Copy Lalu kita masuk ke tempat penginstalan Origins Ini kita masuk ke folder Origins Disini ada plant versus zombie Kita boleh hapus folder ini Lalu kita gantikan dengan folder Atau dengan file Flens versus zombie yang sudah kita backup tadi Jadi klik kanan Paste Kembali lagi ke Origins Client Nah disini tulisannya masih resume Kita lakukan download lagi Tapi kali ini bakal berubah Lihat aja prosesnya Tekan resume download Dan dia bakal langsung ngecan Dan lihat disini finalizing Yang berarti proses restore game berhasil Atau tidak hanya sedang berjalan sekarang Dia cuma buat verifikasi aja Bahwa semua data yang kita paste tadi Bener-bener lengkap Dan mungkin Mungkin saja bakal ngunduh beberapa file Kalau misalkan ada pembaruan Nah lihat disini Kita sudah berhasil Merestore game dari Origins Contohnya itu Flens versus zombie Dan bisa langsung dimainkan Tanpa harus mendownload ulangnya Jadi gak perlu ngabisin kuota Ya kecuali buat kamu Mungkin yang internet di rumahnya itu Pakai wifi unlimited ya Oke mudah banget kan Cara backup dan restore game Untuk game-game dari Origins Jadi buat kamu yang suka Pindah PC atau laptop Jadi jangan khawatir lagi Takut bakal download ulang Datanya yang bergiga-giga itu Oke jika ada pertanyaan Terkait tutorial ini Silahkan tulis di kolom komentar Like jika suka Subscribe Dan jangan lupa kunjungi situs RacikPC.com Karena admin akan update tutorial Komputer berbasis Windows Setiap hari disana Semoga bermanfaat Dan see ya